Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para leaders, kembali saya dengan segala kerendahan hati menemui Anda dalam leadership, wisdom. Wisdom, kearif bijaksanaan itu tergantung juga dari kemampuan kita melihat gejolak-gejolak yang terjadi di lingkungan kita. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Alam sudah mengatakan kalau ada di langit mulai menghitam arahnya di sekitar laut. Mendung boleh jadi itu tanda mau hujan. Pagi terasa dingin. Tapi enggak ada sedikit pemendung. Ah ini panas akan terik. Oh sekarang harus balik habis mudik. Jalanan akan macet. Maka aku tundalah berangkat dulu. Oh ada ternyata karyawan kita yang sedang berduka. Maka acara-acara yang sifatnya gembira. Yang sifatnya membutuhkan semua konsentrasi yang penuh. Boleh jadi ditunda. Atau tidak libatkan beberapa teman kerja yang berdekatan dengan dia. Pelajari lingkungan kita untuk menentukan suatu keputusan, suatu kegiatan, suatu aktivitas. Apalagi kebijakan. Jangan memaksakan diri dari rumah aku sudah menyiapkan ini sampai di kantor harus dilakukan. Aku sampaikan. Seminggu kemudian aku minta pertanggungan jawabnya. Minggu kedua dilaksanakan. Bulan berikutnya aku tuntut tanggung jawabnya. Bagus kalau Anda melakukan planning yang bagus, melaksanakan planning dengan bagus, kontrol dengan bagus. Tapi harus ada adjustment. 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 Penyesuaian dengan lingkungan. Anda mau meningkatkan pemasaran. Anda mempromosi hebat-hebatan. Tapi tiba-tiba COVID datang. Anda harus tunda. Harus alihkan investasi Anda. Dana Anda harus Anda tanam di tempat yang tetap produktif. Tapi jangan Anda berpromosi di mana orang tidak punya uang untuk itu. Orang tidak punya perhatian untuk itu. Dan orang tidak berbelanja ke tempat-tempat perbelanjaan. Anda merencanakan suatu acara besar. Tapi ternyata ketua panitianya, seorang ibu yang belum cukup tua, kelihatannya dia sedang berhalangan bulanan. Anda harus siap untuk mengalihkan tugasnya, mengurangi bebannya. Karena secara fisik dia lemah. Secara emosi dia cenderung untuk emosional. Ada banyak penyesuaian-penyesuaian dari rencana-rencana bagus yang sudah Anda lakukan, yang harus siap Anda ambil, menyesuaikan diri dengan keadaan. Apalagi kalau keadaan itu adalah menyangkut moneter internasional. Harga emas yang sedang jatuh. US dollar yang sedang melambung tinggi. Pada waktu itu Anda harus siap-siap untuk mengalihkan kebijakan finansial di perusahaan Anda dan bahkan di dalam diri Anda supaya Anda tak dilibas oleh persoalan-persoalan moneter. Sudaraku para leaders, rencana adalah baik. Pelaksanaannya harus baik. Pengawasannya harus baik. Tapi kemampuan menyesuaikan rencana-rencana itu dengan lingkungan yang terjadi pada saat itu jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Mari kita berencana dengan siap menyesuaikannya. Setetes jadikanlah laut, sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Salam, sukses, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.